Pemirsa dari 10 titik agenda napaktilas, dua diantaranya dicanangkan pecahkan rekor muri. Kedua agenda tersebut meliputi tarian kolosal dan makan ketupat colet terbanyak. Tarian kolosal menggunakan pakaian adat se-Indonesia menjadi salah satu harapan untuk pecahkan rekor muri. Muri sebelumnya berjumlah 1.600 peserta akan dipatahkan dalam agenda napaktilas 21 Oktober mendatang dengan peserta saat ini mencapai 6.000 peserta. Sementara agenda lain, makan ketupat colet terbanyak turut menjadi target pecahan rekor muri, di mana ini peminat yang akan mengikuti gawai ini juga cukup banyak. Ketua Panitia Napaktilas, Gusti Kamboja mengatakan, Selain memamerkan budaya dalam napaktilas, pengenalan sejarah perjuangan yang dimiliki daerah Kabupaten Ketapang menjadi fokus dalam napaktilas. Selain itu, rekor muri tarian kolosal dan makan ketupat colet terbanyak ke depan akan menjadi sejarah baru bagi masyarakat Ketapang, akan khas budaya yang dimiliki dan dapat menjadi warisan budaya. Kita akan berupaya untuk memecahkan rekor muri dalam bidang tarian kolosal etnis, yang berpakaian etnis di Indonesia. Nah jumlah yang hari ini yang terdaftar itu sekitar 6.000. Kemudian juga ada makan ketupat colet terpanjang, sepanjang jalan, itu juga akan kita usahakan untuk memecahkan rekor muri. Gusti Kamboja menambahkan, Lantaran napaktilas merupakan event budaya di Ketapang, seluruh lapisan termasuk masyarakat agar dapat turut mensukseskan program ini dengan mendatangi langsung 10 titik agenda napaktilas yang akan dibuka 21 Oktober 2023 mendatang. Tim Liputan TVRI melaporkan.